saudara-saudara kita akan bahas tentang imam projo atau imam diocesan dengan imam religius apa bedanya imam diocesan dan imam religius asap kali tak asin lagi mendengar istilah imam projo atau imam kuskupan namun tak menutup kemungkinan juga kita masih banyak umat yang tidak mengerti ternyata ada perbedaan antara imam projo dan imam religius dijelaskan beberapa perbedaan antara imam projo dan imam religius perbedaan itu dimulai dari tugas dan kuasa yang diberikan uskup maupun pimpinan dari sebuah ordo atau kongregas tertentu pengertian imam diocesan dan imam religius imam diocesan adalah para imam yang tergabung dalam suatu wilayah geografis yang disebut keuskupan mereka berada di pimpinan uskup setempat ditabilkan untuk melayani umat dan wilayah keuskupan bukan sama dengan uskup mereka melayani kebutuhan rohani dan watang injil di wilayah tersebut sedangkan imam religius adalah anggota komunitas religius melaksanakan karya imamat mereka suai dengan spiritualitas dan misi komunitas religiusnya mereka dapat berkarya dimanapun suai ditetapkan oleh pimpinan piara baginya para imam religius tidak terikat oleh wilayah tertentu gelar yang diberikan oleh gereja kepada imam diocesan ada referendum dominus rd referendus dominus atau rd artinya tuan yang terhormat mereka juga disebut imam proyok pr rd berada di depan nama di belakang namanya sudah tidak ada pr lagi contoh rd alexus alex sedangkan gelar yang diberikan oleh gereja adalah referendus pater artinya bapak yang terhormat untuk rd berada di depan nama di belakang nama ditulis singkatan nama kordokongurgasi contoh rp andreas kurniawan op kaul janji dan wilayah berkarya imam diocesan tidak mengucapkan kaul di depan publik secara teknis dan tidak menjanjikan kemiskinan namun mereka menjalankan semangat kaul ketahatan kemurnian dan kemiskinan itu secara sangat disiplin sedangkan imam religius ada ritus mengikatkan kaul ketahatan kemurnian dan kemiskinan di depan publik mereka menjalankan sebagai kewajiban serta melandaskan semangat hidupnya sesuai dengan kritis pendirinya secara umum imam diocesan hanya bisa melayani dalam koskopan tempat dimana mereka terhabiskan kecuali ditugaskan oleh koskop untuk melaksanakan tugas-tugas khusus imam diocesan juga tunduk dan setia kepada koskop tempat dimana mereka ditabiskan sedangkan imam religius dapat melayani dimana ordo dimanapun ordo dan koalegasi berkarya bisa lintas negara bahkan bisa sampai ke pelosok penjur dunia dalam hal ketaatan imam religius tunduk kepada pimpinan ordo dan juga tunduk kepada uskos tempat dimana mereka berkarya amin amin selamat menikmati